Intro Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menggelar Bimbingan Teknis Metode Perhitungan CBR Tanah dan Hasil Sondir di Hotel Aston Palembang pada 10 Oktober kemarin Dosen Teknik Sipil Universitas Indo-Global Mandiri Margua Fauzi ditunjuk menjadi salah satu naruh sumber bimbingan teknis tersebut Dalam paparannya ia mengatakan pengujian sondir merupakan salah satu pengujian penetrasi Yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan Serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras Tujuannya agar desain fondasi yang digunakan sebagai penyokong kolom bangunan diatasnya Memiliki faktor keamanan yang tinggi sehingga bangunan diatasnya tetap kuat Dan tidak mengalami penurunan yang dapat membahayakan dari sisi keselamatan akan bangunan dan penghuni di dalamnya Di jalan raya itu mempunyai lapisan sapis dan sapulit atau fondasi jalan dan tanah dasar Yang kita harus ketahui nilai CBR-nya atau nilai kekuatan dari material tersebut Jadi disini kita menjadi salah satu sumber pada acara ini Jadi disini kita menghabiskan atau menghitung Cara menghitung data-data yang terkait dengan pengujian tersebut Ia menyebut banyak terjadi kegagalan struktur bangunan yang roboh atau runtuh akibat tidak diperhatikan pentingnya pengujian soal tes ini Untuk itu sangat disarankan untuk melakukan pengujian tanah atau sondir Sehingga dapat didesain jenis fondasi yang aman dan efektif sesuai dengan karakteristik tanah dari bangunan yang akan dibangun Menurutnya ini telah lama di Indonesia dan telah digunakan hampir pada setiap penyelidikan tanah Pada pekerjaan teknik sipil karena relatif mudah pemakaiannya cepat dan ekonomis Ia menambahkan alat uji sonir ini merupakan representase atau model dari fondasi tiang Dalam skala kecil dengan memprediksi lokasi atau kedalaman tanah keras dengan suatu batang Andiko, Ali Alvarezi, Nurul IGM TV Terima kasih telah menonton!